Saat itu teman-teman di kelas sedang belajar dengan tenang Aku sedang sakit perut dan tidak sengaja kentut tanpa suara Aku diam saja seolah tak terjadi apa-apa Tapi gak lama itu mereka sadar dan mereka ribut mencari asal bau kentut itu Aku hanya diam dan sok sibuk Tapi anak yang duduk di depan bangku aku ngomong Baunya dari belakang aku Dia yang kentut Mereka menunjuk teman sebangku aku Aku tetap diam Teman sebangku aku mencoba mengelak Tapi ketika teman-teman sekelas menetangi mejaku Mereka mengiakan bahwa teman sebangkuku yang kentut Akhirnya mereka mengira teman sebangkuku yang kentut Sampai disitu pun aku tetap diam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton